Intro Baik pemirsa Metro TV Lampung, Economic Corner membahas tentang saham akan kita lanjutkan. Pak Endin, strategi apa yang sebetulnya harus disiapkan oleh para pemula yang akan bermain saham apa menginvestasikan uangnya dalam bentuk saham agar tidak frustasi ke depan itu. Baik, terima kasih Pak Widodo. Jadi memang untuk memulai investasi di pasar modal ini memang harus banyak persiapan ya Pak ya. Seperti tadi yang kita bahas di sesi sebelumnya, apa aja yang harus disiapkan kemudian strategi-strategi juga harus disiapkan Pak. Jadi menarik sekali pertanyaan Pak Widodo, strategi apa ini yang harus disiapkan oleh investor pemula? Yang pertama kita ada yang namanya menabung saham Pak. Nah agar masyarakat tidak frustasi khususnya investor pemula, maka kita sarankan untuk melakukan metode yang namanya nabung saham. Jadi sama seperti nabung pada umumnya, kita beli saham itu secara berkala Pak. Nah jadi bulan ini kita ada uang kita beli saham satu lot, kemudian kita ada uang lagi mungkin dua bulan kemudian kita beli lagi. Jadi secara berkala nih Pak. Nah itu yang sangat kita sarankan untuk investor pemula. Kemudian yang kedua ada yang namanya trading Pak. Trading ini adalah metode yang cocok untuk investor jangka pendek. Biasanya mereka jual beli saham itu dengan waktu yang sangat singkat. Beli pagi, jual siang, hari ini jual besok. Nah ini yang sangat kita tekankan untuk dihindari Pak untuk investor pemula. Supaya tidak frustasi, iya benar Pak. Jadi supaya jangan frustasi, kalau bisa metode ini jangan dulu kita laksanakan. Karena memang fluktuasi harga saham itu kan cukup tinggi ya Pak ya. Takutnya pada saat kita beli pagi tanpa pengetahuan dan analisa yang maksimal, akhirnya harga sahamnya turun lagi seperti itu. Nah kemudian yang ketiga ada namanya value investing Pak. Nah ini yang paling sering dipakai oleh investor-investor sukses di Indonesia maupun di dunia Pak. Jadi memilih saham-saham yang memiliki harga wajar yang rendah. Nah jadi dipilih saham-saham yang harganya masih murah secara fundamental supaya ada potensi up yang lebih besar. Nah kemudian yang keempat ada namanya growth investing Pak. Nah disini investor akan memilih saham-saham mana sih yang memiliki potensi tumbuh 2-3 tahun yang akan datang. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada namanya income investing. Nah ini lebih sering juga dipakai oleh para investor pemula. Mereka memilih saham-saham yang bisa memberikan dividen yang cukup tinggi. Sehingga pada saat mereka memilih satu saham, mereka beli ya sudah. Kemudian mereka simpan, toh juga nanti dividennya akan langsung dikirimkan ke rekening kita Pak. Tanpa mereka harus pantengin tuh harga saham setiap harinya. Seperti itu Pak. Jadi itu beberapa strategi kalau kita bilang mulai dari yang paling kecil memang benar Pak. Jadi untuk investor pemula, kalau bisa kita sarankan belilah saham itu jangan terlalu banyak juga Pak. Kemudian jumlahnya gitu ya. Kita coba dulu misalkan 1 lot, kemudian 2 lot, kemudian nanti kita pindah ke saham yang lain. Kita beli lagi 1 lot atau 2 lot. Kita lihat perkembangannya. Kalau memang bagus, kita tambah lagi Pak. Jadi nggak bisa misalnya, oh karena saya punya uang saya ingin borong saham misalnya nggak bisa. Bisa tetapi sangat tidak kita sarankan Pak. Sangat tidak disarankan. Benar, karena kalau terlalu banyak sahamnya nanti susah monitornya Pak. Jadi untuk beberapa perusahaan juga nggak ada persoalan? Nggak ada persoalan Pak. Bahkan kalau kita punya 720 saham itu juga boleh Pak. Ya, asalkan memang kepemilikan kita di bawah 5 persen Pak. Ya, 5 persen. Jadi bebas. Tapi kan kalau terlalu banyak saham yang kita miliki, bingung juga nih Pak Widodo. Kita bingung nanti memonitornya seperti apa gitu Pak. Baik, saham ini kan harga saham selalu fluktuatif ya. Mengikuti apa, sebetulnya apa sih yang mempengaruhi pergerakan harga saham di lantai bursa itu? Ya, baik Pak Widodo. Jadi memang seperti kita ketahui bahwa fluktuasi harga saham ini kan cukup tinggi ya Pak ya. Bahkan per detik nih perubahannya Pak. Jadi kalau kita tidak siap, ya takutnya akan mengalami kerugian gitu ya. Walaupun di dalam saham Pak Widodo, kalau kita beli saham kemudian sahamnya turun, kita nggak rugi Pak. Kenapa? Karena belum dijual. Nah inilah menariknya investasi di saham. Kemudian kalau kita berbicara tadi tentang apa saja sih itu ya Pak ya, terkait dengan kerugian saham mungkin ada beberapa hal. Tetapi yang paling terkenal itu adalah kapital loss ya Pak ya, tadi yang sudah kita sampaikan. Nah tetapi kalau yang mempengaruhi harga saham itu apa, itu adalah beberapa sentimen Pak. Bisa dari internal perusahaan. Contohnya jika ada pengumuman laporan keuangan nih, perusahaan ABCD mendapatkan laba sekitar sekian triliun, naik 100% dari tahun lalu misalkan. Nah ini kan berita yang baik Pak. Nah biasanya harga sahamnya akan naik. Ada rasa optimisme dari investor untuk melihat saham itu, sehingga dibeli. Kemudian kalau jangka pendeknya, sentimennya dipengaruhi oleh ekonomi misalkan Pak. Nah misalkan inflasi gitu ya, kemudian seperti kemarin pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan gitu ya. Nah itu juga terdampak kepada pasar modal, tetapi jangka pendek. Kemudian politik juga Pak Widodo juga berpengaruh, jadi tidak hanya, politik juga Pak, tidak hanya pemilihan presiden di Indonesia misalkan, tetapi seperti kemarin di Amerika, juga berdampak terhadap pasar modal kita Pak. Jadi memang banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Untuk itu selalu kita tekankan kepada investor pemula untuk bisa membeli saham berdasarkan fundamental perusahaannya. Jadi belilah saham yang kinerja keuangannya bagus, kinerja perusahaannya bagus, profitnya bagus, agar apa? Pada saat terjadi sentimen seperti ini, kita nggak panik Pak. Seperti itu Pak Widodo. Jadi bisa dikatakan faktor terbesar yang mempengaruhi harga saham itu adalah kinerja internal perusahaan tersebut ya. Benar Pak. Jadi kalau perusahaannya amburadul misalkan, orang akan menjual sahamnya, sahamnya akan jatuh gitu. Benar Pak Widodo. Terus faktor politik juga tadi? Faktor politik juga Pak, benar. Jadi kalau ada pemilihan presiden, apalagi baru-baru ini kita tahu ada election vote di Amerika Serikat, kemudian dimenangkan oleh penantang ya Pak ya, Bapak Joe Biden. Ini juga berdampak positif terhadap pasar modal kita Pak. Kenapa? Karena mungkin investor melihatnya, begitu Bapak Joe Biden ini berkuasa, maka stimulus-stimulus ekonomi yang disampaikan pada saat kampanye ini sudah mulai dikucurkan nih Pak. Nah gitu, kemudian ketegangan-ketegangan dengan negara-negara dagang lainnya ini sudah mulai agak meredah. Jadi memang ada sikap optimisme dari para investor untuk perkembangan pasar modal di dunia, termasuk di Indonesia Pak. Waduh menarik sekali penjelasannya Pak Hendy Prayogi. Terima kasih atas kehadirannya. Pemirsa, kita telah berada di penghujung acara, tetap saksikan Economic Corner di Metro TV Lampung pekan depan. Salam sehat dan tetap jaga protokol kesehatan 5M. Terima kasih.